Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maulida Patimah dari kelas 9C Akademik SMP Negeri 2 Selat Kuala Kapuas Disini saya akan membacakan puisi saya Yang berjudul Ketika Corona Datang Puisi ini merupakan salah satu tugas bahasa Indonesia Yang diberikan kepada siswa Saat siswa sedang melakukan pembelajaran di rumah Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Juperianto Yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada saya Sehingga saya dapat membuat puisi ini Ya langsung saja Puisi Ketika Corona Datang Karya Maulida Patimah Hari demi hari Yang telah ku jalani saat ini Terasa sangat berbeda Dengan hari-hari sebelumnya Dimana hari-hari sebelumnya Penuh dengan kebahagiaan Gurau, canda, dan tawa yang selalu tertuang Tapi kini Hanyalah hari Yang dapat ku jalani dengan penuh kekhawatiran Tiada lagi Pergi keluar rumah Untuk bersenang-senang Bahkan Tiada pertemuan Melainkan Hanyalah segenap perindu Yang harus ditahan Pirus kali ini Pirus kali ini Bukanlah pirus yang biasa-biasa saja Melainkan Melainkan pirus yang dapat Membuatmu menjadi binasa Yang awalnya Hanyalah mulai dari satu negara Bahkan sekarang Tidak disangka Malah ingin melampaui seluruh dunia Pedulilah sebelum terlambat Hindarilah Jika masih ingin selamat Ikutilah segala peraturan Yang telah ditetapkan Apabila kamu Masih ingin merasakan ketenangan Seperti hari biasanya Tetaplah di dalam rumah Dan perbanyak berdoa Sungguh besar harapan Nasib baiklah yang akan datang Walaupun kita Hanya berdiam diri Di dalam rumah Bukan berarti Kita tidak bisa belajar Dan beraktifitas Seperti biasanya Mungkin Dari pirus corona ini Kita bisa dapat Belajar mandiri Mengerjakan tugas Yang telah diberikan Walaupun Dalam situasi Seperti ini Bimbingan Dan didikanmu Selalu kau berikan Padaku Sungguh sangat mulianya Hatimu Bersama Panjatkan doa Agar kita semua Bisa beraktifitas Kembali Seperti biasanya Besar harapan Semoga doa kita Semuanya Dapat Dikabulkan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Itu saja Dari puisi Saya Jika ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Tolong Dimaafkan Semoga Kita semuanya Selalu Diberikan Lindungan Oleh Yang Maha Kuasa Serta Dijauhkan Dari segala Mara bahaya Dan Penyakit Mungkin Itu saja Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih